Halo sahabat Nova, jika kamu memiliki rambut yang sudah diwarnai, tentu ingin tetap lembut dan juga sehat. Nah, gimana sih cara rambut diwarnai supaya bisa tetap lembut? Kamu bisa dapat tipsnya di video ini, tapi sebelum itu like dulu video ini, subscribe youtube channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan jika sahabat Nova memiliki rambut yang sudah diwarnai, namun tetap ingin lembut. Biasanya, rambut yang sudah diwarnai memang akan rusak dan kasar. Namun jangan khawatir, beberapa cara ini bisa kita lakukan agar rambut kita yang sudah diwarnai tetap lembut. Yang pertama, jangan memakai sampo yang mengandung sodium blurt sulfate. Biasanya, kandungan ini ada di sampo anti-utombe. Nah, oleh karena itu, baiknya menghindari sampo yang mengandung sodium blurt sulfate ini, atau sampo-sampo yang merupakan anti-utombe. Sebab, bahan-bahan ini bisa menghilangkan minyak alami rambut sehingga membuat rambut kita kering. Ketika rambut yang sudah diwarnai kering, maka akan cenderung lebih mudah rusak dan tidak akan bisa lembut. Cara kedua yang harus kita lakukan agar rambut kita tetap lembut meski sudah diwarnai adalah keramas cukup hanya 2 kali seminggu saja. Jangan lupa pakai kondisioner yang lembab untuk membantu rambut kita tetap ternutrisi dan juga lembut. Ketika 2 kali seminggu keramas tersebut, jangan lupa pakai kondisioner atau bahkan menggunakan hair mask. Kamu bisa secara rutin menggunakannya agar rambut kita tetap lembut. Cara yang ketiga adalah, kalau 2 kali seminggu terasa kurang, cucilah rambut lebih sering. Namun, cukup dengan kondisioner ya, sahabat Nova. Nah, ini adalah tips yang mungkin sahabat Nova belum tahu. Bahwa, kita bisa mencuci rambut kita hanya dengan kondisioner dan tidak memakai sampo, agar rambut yang diwarnai tidak cepat luntur dan juga tetap menjaga rambut kita sehat dan juga lembut. Cara keempat, bila di awal coloring rambutmu sudah terasa kering, coba semprotkan moisturizer spray setiap hari. Moisturizer spray ini sangat berguna untuk menjaga kelembapan rambut kita dan juga menjaga tetap sehat. Tapi, tetap sesuaikan dengan kebutuhan rambutmu ya. Jangan sampai rambutmu tidak kering, namun malah jadi lepek, sahabat Nova. Nah, yang terakhir, bila ada agenda kegiatan di luar, jangan lupa lindungi rambutmu. Bisa pakai shell atau topi. Selain melindungi rambut, hal ini juga bisa bikin kita makin kece dan tentunya tidak lepek, kan, sahabat Nova? Itu dia beberapa cara yang bisa kita lakukan agar rambut kita yang sudah diwarnai pun bisa tetap lembut dan sehat. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!